ini udah mulai rame sahabat tunasnya nah ini tunas barunya nah ini sudah tertunas sahabat P361 gayung kita masukkan sahabat ya ini resep untuk pembuatan pupuk 10 liter sahabat ya sahabat Tani pada video kali ini admin akan membantu teman-teman yang katanya Jakaba mati apa bisa hidup lagi perlu diketahui teman-teman ya Jakaba itu bukan mati tapi dorman dan untuk menghidupkan Jakaba itu sangat mudah sahabat ya bisa teman-teman lihat ini Jakaba yang tumbuh pada abu rokok dan puntung rokok sahabat ya Nah ini ini Jakaba sahabat ya Jakaba bisa tumbuh pada puntung rokok ini artinya Jakaba akan tumbuh kalau ada bahan organik baru sahabat ya Nah mungkin memang iya ada yang bisa dibilang mati tapi sebetulnya bukan mati sahabat ya tapi dorman seperti yang kita lihat di sini ini ada Jakaba sahabat ya tapi jamurnya tidak di permukaan lagi sudah turun dan airnya sudah jernih ya kita akan coba tumpahkan nah ini airnya sudah bening sahabat ya ini sebetulnya Jakaba yang sudah benar-benar jadi pupuk sahabat ya ini Jakaba yang bening Apakah bisa hidup lagi ini bisa asal ada bahan organik baru baik itu air cucian beras atau bahan yang lainnya sahabat ya ini merupakan pencerahan bagi teman-teman yang bertanya Apakah Jakaba mati bisa hidup lagi Insya Allah bisa asal ada bahan organik baru misal dari air cucian beras ya ini kita tumpahkan ke air cucian beras baru Insya Allah tumbuh Jakaba baru sahabat ya admin juga akan perlihatkan ke teman-teman semua Jakaba Jakaba yang tumbuh pada pupuk admin ya kita lihat yang ini ini hanya air kelapa dicampur dengan biang Jakaba sedikit sahabat ya Nah di sini juga tumbuh Jakaba sahabat ya Nah ini ini Jakaba tumbuh pada air kelapa saja sahabat ya Nah ini nah tumbuh sahabat ya Nah ini tumbuh Jakabanya di air kelapa doang sahabat ya Hai nih Jakabanya tumbuh ya di air kelapa aja ini hanya daun kelor dengan Jakaba kita lihat Nah sahabat Tani sudah ada sepora-sepora yang hidup di daun kelor sahabat ya Nah ini sudah ada orange-orange Nah ini Jakabanya sudah tumbuh sahabat ya Hai pada daun kelor ya POC daun kelor nah ini sudah tumbuh nah itu sudah tumbuh Jakaba di POC daun kelor sahabat ya Nah ini sudah tumbuh Jakaba di daun kelor sahabat ya Nah ini Jakabanya sudah nempuh Jakabanya sudah nempel di daun kelor ini artinya Jakabanya sudah mulai mengurai daun kelor untuk dijadikan pupuk sahabat ya Nah ini ini pupuk yang dibuat dengan rumput saja kita akan lihat sahabat ya Wow ini hanya bahan rumput saja Jakabanya super lihat ini Jakaba sahabat ini sudah mengurai rumput-rumput yang ada di sini Nah seperti ini Nah ini nempel-nempel ya Nah ini sahabat ya cara menghidupkan Jakaba berarti kita tambah bahan organik baru Insyaallah Jakaba akan berkembang lagi termasuk walaupun cuma rumput dengan air kelapa saja ini ini buktinya Jakabanya tumbuh subur sahabat ya Nah subur sahabat tuh ya Oke sahabat Tani ini sekelumit pencerahan ke teman-teman bagaimana cara menghidupkan Jakaba kembali yaitu kuncinya tambah bahan organik baru walaupun cuma air kelapa sahabat ya karena faktanya hanya dengan air kelapa saja Jakaba bisa tumbuh kembali sahabat ya Nah sahabat Tani wadah ini karena Jakabanya sudah jadi maka ini akan admin gunakan airnya untuk memupuk tanaman sahabat ya Oke sahabat Tani jangan skip saksikan terus videonya Nah sahabat Tani karena ini bahannya dari rumputan maka kita akan gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru yang waktu itu kita pruning ya waktu itu kita remajakan kita akan gunakan setengah gayung ini per 10 liter air sahabat ya supaya mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman cabai yang kita remajakan itu sahabat ya Oke sahabat Tani untuk dosisnya kita gunakan satu gayung ini per lubang yang sudah kita lubangi kemarin sahabat ya Alhamdulillah sahabat Tani setelah tiga malam pertumbuhan tunasnya semakin besar nah ini sudah muncul tunas tunasnya sahabat ya yang ini juga sudah muncul tunasnya sahabat ya yang ini udah mulai rame sahabat tunasnya nah ini tunas barunya nah ini sudah bertunas sahabat Oke sahabat Tani selanjutnya kita akan membuat pupuk bionuklir dengan tiga bahan saja ya yaitu air kelapa dan ini akar kelapa lapuk dan juga kita akan menggunakan SP36 1 kg ya itu aja bahannya dan staternya air jakabah yang sudah dianggap mati tadi sahabat ya Oke sahabat Tani admin akan mengambil dulu ini akar kelapa lapuk sahabat ya ini bagus dibuat pupuk sahabat ya karena terbukti sudah tumbuh akar nah ini ada akar pisang kita masukkan juga akar pisangnya sahabat ya sebagai JPT oke sahabat Tani cukup segini saja sekitar 2 kg sekarang akar kelapa lapuknya sahabat ya plus semutnya sahabat ya sekarang kita masukkan kelapa lapuknya akar kelapa lapuk dan juga telur semut di sini ya ada juga akar-akar pisang kita masukkan ke sini sahabat ya selanjutnya kita akan ambil SP36 1 gayung ini sahabat ya ya sahabat Tani SP36 1 gayung kita masukkan sahabat ya ini resep untuk pembuatan pupuk 10 liter sahabat ya 1 gayung SP36 air 10 liter nah untuk airnya kita akan menggunakan air kelapa oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan JPT sekaligus stater dari air jakabah yang dibilang mati tadi sahabat ya nah sahabat Tani sekarang ini kita masukkan sebagai JPT sahabat ya sekitar 1 liter aja sahabat ya ya 1 liter pengganti JPT nya dari air jakabah yang sudah dorman ya sebetulnya tidak mati cuma dorman aja ya tidur sahabat ya ya sahabat Tani selanjutnya kita masukkan air kelapa sahabat ya 10 liter sahabat ya oke sahabat Tani air kelapanya kita tinggal masukkan ke sini sahabat ya ya sahabat Tani selanjutnya kita aduk dulu sambil kita memasukkan ini pengganti gula merahnya ya kita menggunakan ampas kopi saja sahabat ya ya sahabat Tani ya sahabat Tani sekarang kita tinggal haluskan ini SP36 yang dicampur dengan air jakabah yang dorman yang dibilang mati ini nanti tumbuh lagi sahabat ya yakabahnya ketika bertemu dengan bahan organik baru terutama dari akar ini akar kelapa lapuk sahabat ya karena admin sudah sering membuat pupuk dari akar kelapa lapuk ini yakabahnya tumbuh sahabat ya sampai ke dasar sahabat ya ya kita aduk dulu ini SP36 bersama ampas kopi dan juga akar kelapa lapuk termasuk ada akar pisang dan semut juga disini sahabat ya ya sahabat Tani bio nuklir pelebat buah dari SP36 modal 3000 aja sudah siap ditunggu ya ini 21 hari nanti bisa diaplikasikan baik jakabahnya hidup ataupun tidak ini sudah jadi pupuk bio nuklir pelebat buah sahabat ya dan bagi teman-teman yang mungkin mau membuat rumus bio nuklir adalah pupuk kimia gula merah air kelapa sahabat ya dan bahan organik ya itu rumus membuat bio nuklir untuk pupuk kimianya boleh pupuk kimia apa saja tergantung fase tanaman kita misalkan kita butuh pupuknya vegetatif berarti mencari pupuk vegetatif misalkan NPK16 kemudian kalau generatif berarti kita cari pupuk yang generatif misalkan ganda silbe mkp atau kno3 putih sahabat ya untuk dosisnya gunakan dosis kecil dulu sahabat ya 100 ml per tanki untuk disepraikan sahabat ya nah kalau untuk dikocorkan bebas sahabat ya 200 ml juga boleh per 10 liter air kalau untuk dikocorkan bahkan 300 ml juga boleh sahabat ya kalau untuk aplikasi kocor sahabat ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini admin akan tutup dulu ini dengan ini saja ya dengan karung saja ini kita fermentasi selama 21 hari sahabat ya mudah-mudahan aja nanti jakabannya tumbuh supaya memberikan pencerahan ke teman-teman yang mungkin saja ada yang menganggap ketika jakabah sudah tidak ada lagi di media ya di rendaman jakabah itu menganggapnya mati padahal itu tidak mati itu hanya dorman saja nah apakah airnya ini bisa diganti dengan yang lain tentu bisa diganti dengan yang lain ya misalkan dengan air cucian beras sahabat ya enggak mesti dengan air kelapa oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati